Barcelona akan menghadapi Manchester United di babak bugur Europa League. Sempat dianggap sebagai duel tim lawak, pertandingan ini justru diprediksi akan berjalan dengan sangat sengit. Alasannya karena saat ini kedua tim sedang berada dalam performa yang terbaiknya. Cetakul coba merangkum preview dan prediksi pertandingannya sebagai berikut. Kebangkitan Performa Barcelona dan Manchester United merupakan salah satu tim tersukses di Eropa. Sayangnya dalam beberapa musim terakhir, performa mereka sempat anjelok di kompetisi domestik maupun Eropa. Sebut saja di musim ini ada Barcelona yang kembali gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Blaugrana bahkan sempat terbantai oleh Bayern München dengan agregat 5-0. Mirisnya lagi, mereka cuma mampu meraih 2 kemenangan saja dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Hasil tersebut membuat Blaugrana terpaksa turun kasta ke Eropa League. Ini merupakan musim kedua Barcelona tampil di kompetisi Liga Malam Jumat tersebut. Berbeda dengan Barcelona, Manchester United memang sudah terlebih dahulu bermain di ajang Eropa League. Alasannya karena pada musim lalu mereka cuma bisa finish di peringkat 6 kelas men saja. Namun, kiprah mereka di ajang Eropa League bisa dikatakan nggak begitu buruk. Pasalnya, pasukan Setan Merah tercatat cuma menelan satu kekalahan di laga kontra Real Sociedad. Namun, sekuat asuhan Erik Ten Hag ini harus mengalami nasib yang kurang beruntung. Sebab mereka cuma bisa menempati peringkat kedua kelas men karena kalah selisih gol dari Real Sociedad. Hasil ini membuat Setan Merah harus melanjutkan kiprahnya di babak playoff. Squad Setan Merah akan berhadapan dengan lawan yang tangguh yakni Barcelona. Dengan performa buruk kedua tim, membuat duel ini sempat dianggap sebagai duel tim lawak. Namun, anggapan tersebut seakan mulai sirna dengan kebangkitan performa dari kedua tim. Pertama, ada Barcelona yang perlahan bangkit dengan menjadi pemuncak klasemen sementara La Liga. Anak kasuh dari Xavi Hernandez ini bahkan unggul 11 angka dari sang rivalnya Real Madrid. Sedangkan Manchester United saat ini juga punya nasib yang serupa dengan Barcelona. Bagaimana tidak sejak diasuh oleh Erik Ten Hag, Setan Merah terus tampil cukup konsisten. Mereka bahkan berpeluang untuk mengakhiri puasa gelarnya dengan dipastikan lolos ke final Karabau Cup. Yakin dengan skuadnya saat ini? Jelang pertandingan playoff Europa League, kedua tim cukup yakin dengan skuad yang dimiliki saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas keduanya di pursa transfer musim dingin kemarin. Saat itu, Manchester United mendatangkan dua pemain mulai dari Woodwork House dan juga Marcel Sabitzer. Sabitzer sendiri sempat dianggap sebagai pembelian yang panik. Sebab Christian Eriksen mengalami cedera yang cukup panjang. Sedangkan Barcelona justru nggak belanja pemain dan harus kehilangan dua pemain mereka. Mulai dari Hector Bellerin dan juga Memphis Depay. Terkait pertandingan antar kedua tim, Xavi Hernandez memberikan pendapatnya. Dia mengatakan kalau saat ini kedua tim sedang berada dalam proses untuk mengembalikan kejayaan. Sebab Xavi mengatakan kalau Barcelona dan Manchester United layak untuk bermain di Liga Champions. Selain itu, Xavi juga memuji kualitas dan para pemain pasukan Eric Ten Hag. Ten Hag mengatakan kalau dirinya nggak sabar untuk menjalani pertandingan tersebut. Dia menambahkan kalau dirinya sangat menyukai permainan Barcelona di era Xavi Hernandez. Pemain Kunci Pada laga nanti akan tersaji kehebatan dari kedua pemain andalan masing-masing tim. Pertama ada Marcus Rashford yang saat ini tampil memukau bersama Manchester United. Sebelum jeda piala dunia, penyerang 25 tahun ini cuma mengemas 4 gol saja. Namun, seusai perhelatan tersebut, Rashford semakin menggila dengan menunjukkan tajinya. Terbukti, sejak kembali dari Qatar, pemain asal Inggris ini sudah mengemas 8 gol dari 9 pertandingan. Kalau di total-total, Rashford telah mengemas 12 gol di ajang Premier League. Kebangkitan Rashford ini juga mendapatkan pujian dari rekan satu timnya yakni Bruno Fernandes. Bruno bilang kalau Rashford bakal terus menggila dan dinilai bisa membawa setan merah berjaya. Nggak kalah dari Manchester United, Barcelona juga punya pemain yang sedang dalam performa gacor. Dia adalah Gavi yang penampilannya semakin hari, semakin matang. Hal itu bisa dia buktikan di mana dia menjadi pemain andalan Xavi Hernandez. Selain itu, Gavi juga sempat menjadi pahlawan saat membawa Barcelona menang di partai final piala Super Spanyol. Saat itu, dia pun berhasil mencetak satu gol dan dua asis. Dengan begitu, Barcelona pun dipastikan mengakhiri puasa gelarnya dengan melibasang rival Real Madrid dengan skor 3-1. Gavi pun mendapatkan sanjungan dari Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol itu menyebut kalau Gavi merupakan pemain yang sudah terlahir sebagai pemimpin. Dia menambahkan kalau Gavi adalah pemain yang enerjik meskipun punya tubuh yang pendek. Prediksi Squad Barcelona diprediksi bakal tampil pincang pada pertandingan kali ini. Alasannya, Blaugrana kehilangan Sergio Basquez dan juga Usman Dembele yang dikabarkan mengalami cedera. Sergio Basquez sendiri menerita cedera engkel saat Barcelona menghadapi Sevilla di pekan ke-20 La Liga kemarin. Saat itu, sang kapten cuma tampil selama 8 menit saja. Pemain Spanyol ini terpaksa mengakhiri laga lebih cepat dan digantikan oleh Frank Casey. Selanjutnya, ada Dembele yang dikabarkan mengalami cedera hamstring. Winger asal Perancis itu mendapatkan cedera tersebut saat berhadapan dengan Girona akhir bulan lalu. Saat itu, Dembele cuma bermain selama 26 menit dan digantikan oleh Pedri. Kemudian dari kubu Manchester United juga tanpa diperkuat oleh beberapa pemainnya. Mulai dari Christian Eriksen, Scott McTominay, Donny van de Beek, sampai dengan Anthony Martial. Yang sangat disayangkan tentunya adalah kehilangan Christian Eriksen. Padahal pemain asal Denmark ini merupakan gelandang andalan Erik Ten Hag di lini tengah squad Setan Merah. Eriksen dikabarkan absen selama 3 bulan karena mengalami cedera engkel. Cedera itu didapatkan di ajang Karabau Cup saat dirinya ditekel keras oleh bomber heading yakni Andy Carroll. Prediksi Pertandingan Berkaca dari kekuatan squad, Manchester United lebih diunggulkan dengan hilangnya beberapa pemain kunci Barcelona. Selain itu, Manchester United diprediksi tetap menurunkan formasi 4-2-3-1. Di lini belakang mereka mengandalkan Luke Shaw dan juga Rafael Varane untuk menjadi tembok pertahanan. Sedangkan di lini tengah bakal dipercayakan kepada duo Brazil yakni Casemiro dan Fred. Apalagi keduanya saat ini sedang dalam performa yang lagi bagus-bagusnya. Pada sektor lini serang, Woodwork House bakal diapit oleh Marcus Rashford dan juga Anthony di sisi sayap. Meskipun begitu, Barcelona juga tidak dianggap remeh dengan performa konsistennya di kompetisi domestik. Nantinya, Safer Hernandez bakal menurunkan formasi 4-3-3. Dengan begitu, Blaugrana bakal menduetkan duo back tengah seperti Ronald Araujo dan Andreas Christensen. Sedangkan di posisi wingback bakal dihuni oleh Julius Konde dan Alejandro Balde. Pedri, Franky de Jong dan Frank Casey nantinya diprediksi bakal mengisi sektor lini tengah. Untuk sektor penyerangan, Gavi bakal digeser ke lini depan untuk menggantikan posisi Dembele. Sedangkan sisanya bakal dipercayakan kepada Robert Lewandowski di ujung tombak. Terakhir, di sisi winger kanan bakal dihuni oleh sayap asal Brazil, Rafinha. Itulah ulasan preview Manchester United versus Barcelona di babak playoff Europa League. Bagaimana pendapatmu? Siapakah tim yang kamu prediksi bakal lolos ke babak selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.